Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan EMA S Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melihat Apa saja isi tautan, fasilitasi, guru belajar dan berbagi seri ASN ini Bagi teman-teman yang belum daftar silahkan segera daftar Caranya ada di video di atas Dan bagi teman-teman yang sudah daftar Kita akan coba melihat taut fasilitasinya ya Apa saja isinya Silahkan diikuti dan mari kita belajar bersama Saya klik tautan yang ini Oke langsung dia muncul teman-teman ini ya Langsung pendahuluan Saya bahas saja dari awal Dari atas ini dari partisipasinya Partisipan dan terus ke bawah nanti saya akan bahas Kita mulai dari yang pertama Kita klik partisipan Disini isinya adalah teman-teman yang sudah membuat akun dan sudah login Bisa dilihat siapa yang sudah membuat akun tapi belum login Dan bagi teman-teman yang sudah membuat akun dan sudah login bisa terlihat disini Kapan dia masuk kapan dia keluar bisa terlihat jelas Jadi kita langsung dipantau oleh pusat jejak kita direkam Kemudian ada badges Bahasa Inggris kosong Ada kompetensis Ada kosong juga Nah ini kita langsung masuk ke pendahuluan teman-teman Di pendahuluan ini Kita diberitahu penjelasan secara singkat tentang modul belajar mandiri Calon guru ASN ini seri P3K Ini lalu pembelajarannya Seperti ini ya Materinya ada soal teknis Itu soal yang berkaitan dengan background kita Kemudian yang kedua adalah soal pedagogi Saya mulai saja dari soal pedagogi ya teman-teman Karena soal pedagogi ini kayaknya rata semua Sama semua isinya Saya klik Modul belajar mandiri calon guru ASN P3K pedagogi Kita geser ke bawah Nah ini ada 7 pembelajaran Yang sisanya adalah refleksi pembelajaran Yang pertama adalah tentang teori belajar Yang kedua karakter peserta didik Yang ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi Selanjutnya desain pembelajaran Dasar komunikasi Konsep penilaian dan Pengembangan potensi peserta didik Kayaknya ini mirip dengan soal-soal yang ada di PPG itu lah ya Jadi teman-teman kalau mau belajar besok Langsung klik ini saja ya Isinya adalah Ada pengantar Ada bahan belajar teori Ini materinya Kemudian ada ruang kolaborasi Kemudian komunitas belajar Dan review pembelajaran Kita buka dari pengantarnya Ada kompetensi Kemudian indikator dan materi fokot Di teori belajar ini Isinya ada 5 ya teman-teman Semuanya tentang teori pembelajaran Yang pertama teori dihaveristik dan implikasinya Teori kognitif Teori konstruktivistik dan humanistik Serta implikasinya Kalau kita mau kembali ke menu utama Silahkan klik yang ini Back to course Oke teman-teman sebelum kita lanjut Pastikan ini Yang di sebelah kanannya ini sudah tercentang biru ya Ini artinya materinya sudah kita baca dan sudah selesai Kemudian baru kita lanjut ke bahan belajar Teori belajar Kita klik saja Bahan belajar teori belajar Mengapa Anda harus mempelajari materi ini Silahkan teman-teman baca Kalau tidak mau dibaca ya tidak apa-apa juga Tapi saya sarankan teman-teman baca Supaya ilmunya bertambah Kita lanjut ke teori belajar Ini materinya ada disini Kita klik saja Oke Ini yang tadi itu ya Teori belajar yang pertama kita klik Nah ini kita langsung diarahkan ke pdf Ke materinya dalam bentuk pdf Teman-teman bisa baca Kalau tidak mau dibaca sekarang Teman-teman langsung bisa download Downloadnya caranya adalah Di bagian kanan atas ini Ada bilang unduh Silahkan di klik Akan muncul simpan berkas Kita oke saja Kemudian kita klik yang ini Di mana dia tersimpan Oke langsung kita cut ya Kita pindahkan Supaya nanti tidak berceceran Kita bikinkan folder yang baru Kita bikin saja PPPK ya PPPK atau P3K Kemudian kita pastekan disini Biar nanti semua materi yang ada Di LMS tadi kita taruh disini Supaya tidak berceceran Kita kembali ke materinya Caranya kembali adalah kita tekan yang ini Tanda panah kiri Progressnya baru 14% Sekarang kita kembali lagi ke menunya Nah ini teman-teman belum tercentang biru Ini artinya belum selesai Karena saya skip tadi Jadi kita lanjut saja ke ruang kolaborasi Ini apa artinya Nah disini di ruang kolaborasi ini Kita bisa menambahkan komentar kita Seputar materi yang tadi Caranya bisa klik Add new topic Silakan subjeknya apa Judulnya apa Kemudian komentarnya Seperti apa Silakan di klik ya Bebas Kemudian klik post Kalau sudah di klik post Berarti komentar kita sudah di posting ya Kita kembali lagi Komunitas belajaran Kita lanjut Ya Fungsinya sama kayak yang tadi ya Kurang lebihnya Kemudian review pembelajaran Di review pembelajaran ini Disediakan kuis Hanya untuk mengetes materi yang sudah kita pelajari sebelumnya Oke setelah itu Kita kembali Saya ulangi sekali lagi teman-teman ya Ini pastikan Semuanya sudah dicentang biru Baru teman-teman lanjut ke materi yang kedua Caranya sama Kayak yang tadi Oke sekarang saya lanjut ke soal teknis Atau soal profesional Yaitu bahasa Inggris Di dalam bahasa Inggris ini ada lima materi Yang pertama Pembelajaran yang pertama English for public information Yang kedua English for communication English for entertainment Selanjutnya English for practical use And English for academic context Dan yang terakhir adalah Refleksi pembelajaran Saya klik coba yang pertama ya Kawan-kawan Sama saja isinya Saya lanjut ke bahan belajar English for public communication Sama saja ya isinya Kita lihat pengantarnya Materi pokoknya ada Menentukan fungsi sosial Struktur teks Dan unsur kebahasaan Dari public notice Poster And banner Kemudian Menganalisis isi Dan Menyusun Oke Ini ya materinya Kawan-kawan Saya langsung saja klik For English for public information Oke lanjut Kita diarahkan ke materinya Ada 129 halaman Wow ini buku teman-teman Sangat-sangat tebal sekali Oke saya rasa teman-teman Sudah paham ya Cara masuknya Oke teman-teman Itu cara masuk Di LMS P3K Master Silahkan ikuti langkah-langkah tadi Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like dan Share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih